Segala pilihan, itu ada konsekuensi. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, pikirin konsekuensinya. Kalau kamu udah tau konsekuensinya, lakukan. Lo lakuin tetep. Kembali lagi di Nongkrong Bareng Gatsby bersama Frotkes. Kali ini saya kedatangan mas-mas biasa aja. Halo semuanya, saya biasa aja. Introduce yourself. I introduce myself. Shit, what's up brother? I'm Marlo Ernesto ya. Nama belakangnya gak ada tuh? Enggak, gue kalau memperkenalkan diri Marlo Ernesto kayak ngapain gue abuse marga gue. Lo aja gak abuse bokap lu kan? Noya tuh marga. Marga. Dari? Bukan Batak? Ambon. Oh. Lo noyak berapa? Kalau Batak tuh ada turunannya tuh? Enggak, gue gak ada. Enggak ada gitu-gitu, enggak? Yang gue tau gue noyak terakhir. Anak lu nanti lu hariskan noyak juga gak? Kalau cowok iya, kalau cewek gak bisa dong. Karena nanti kalau udah nikah juga hilang. Kalau cewek gak bawa marga? Enggak, gak bawa marga. Enggak, gak bawa marga. Gak usah pake batak berarti. Di sini katanya lu tuh gamers keris-keras. Iya. Lu kan sempat jadi pro player kan itu? Sempat, sempat. Itu kenapa gak bertahan lama sih? Gajinya dikit tapi kerjanya banyak. Dikit tuh kan relatif pak. Mungkin dikit buat lu banyak buat gue. Itu pasti. Pasti. Jangan ngomong kata-kata kasar dong. Gak ada sponsor. Gimana sih? Masih belajar saya. Kita kan lagi nongkrong bareng Gatsby. Iya. Kakinya naik dong. Gila nongkrong. Oh iya. Tapi bukannya lu punya podcast kan? Punya? Gak nongkrong. Oh itu gak nongkrongnya. Podcast gue masih tau diri lah kalau duduk. Seruput nendang ini. Halo selalu tanya. Seruput nendang. Boom. Fans gimana? Gue seneng banget. Gue seneng banget. Jarang ada yang dengerin podcast kita. Kenapa tuh kalau beli tau? Ini emang gak ada arahnya sih. Emang? Jadi ya gak apa-apa. Gue senengnya kalau ada yang bilang. Gue dengerin seruput nendang loh. Tes dong gue. Biar gue gak kayak cuman bahasa-bahasa doa. Oh benar-benar. Oke. Episode mana yang paling disuka? Pakar Cinta Tangsel. Satu dua suka gue. Satu dua suka. Tiga empat lima skip. Ada ya emang. Gak tau saya kalau itu. Gue membantah dulu pak. Oh iya oke. Karena kan lu self proclaim podcast lu terbaik di Tangsel nih. Sementara nih ya. Agak-agak sektor tujuh tuh ada tuh namanya. Coba dilihat sini. Nah ini. Gatsby. Bukan. Oh iya gini. Ada namanya podcast. Itu Tangsel juga loh. Tangsel juga. Iya pede banget anda ngeklaim terbaik di Tangsel. Loh apapun kan di self claim sama warga Indonesia. Gamers ganteng idaman self claim gak? Betul. Raja terakhir yang like self claim gak? Iya sih self pro claim semuanya ya. Gak apa-apa kita boleh self claim juga. Podcast terbaik di Tangsel. Lu tau gak sih yang kalau lu buka Spotify chart ada? Oh ada. Terakhir sih saya liat kayaknya. 632 ya? Bukan. Oh bukan. Batasnya 200. Oh 200 batasnya? Gue bertau lagi. Lu lumayan lu tinggi lu. Gue liat. Gak gue gak pernah ngecek. 3040 lu kayaknya. Oh iya. Sepot nendang ya. Wow. Podcast itu kan ada strateginya. Gimana kalau misalnya bapak lu. Lu undang ke podcast lu. Lu bakal bahas apa kira-kira? Nah udah pernah dua kali. Hah? Itu kan bahas keluarga doang. Gue belum pernah ngundang dia sebagai dia sih. Gue ngundang bokap gue aja kayak. Mau bokap gue Andi Noya atau Hartono. Ya udah deh gue undang. Gue gak tau senang bokap-bokap lain gitu. Ya gue pengen ngundang keluarga gue. Ayah ibu gue gue panggil ayah ibu. Bukan Andi Noya dan istrinya kan. Iya sih. Jadi ya gue ngundangnya mereka sebagai orang tua. Bukan sebagai siapa Andi Noya. Lu ada ekspektasi bakal jadi jurnalis gak dari keluarga? Maksudnya mereka punya ekspektasi anak-anak kayak gitu. Iya. Mereka gak pernah memaksakan keinginan mereka ke anak-anaknya. Keren. Gitu emang kalau hidup tuh harus musyawarah. Dan bufakatnya. Iya. Supaya lebih maju lah. Lu kan gue liat di... Di mana ya? Di Instagram lu. Suka main game tuh. Suka main game gue. Dan lu katanya sempet jadi pro player ya? Sempet. Itu kan berarti udah kayak hobi yang menjadi profesi. Itu kan sudah berbanding lulus lah. Udah achievement lah gitu kan. Kenapa sampai berhenti selain tadi lu bilang gajinya kecil ya? Enggak, itu bukan alasan gue berhenti sebenernya. No life? Itu no life. Enggak, no life. Dari dulu gue no life. Tapi maksudnya... Waktu itu gue nganggep... Main game itu adalah sebuah hobi. Terus gue ngerasa apa mungkin ini passion ya? Gue juga belum tau. Jadi gue coba figure out sendiri dengan cara coba aja ini gue jadiin profesi dulu supaya gue tau. Setidaknya gue udah pernah mencoba lah. Kalaupun nantinya gue gak suka. Yang penting gue harus nyoba dulu karena gue gak akan tau. Gue suka atau gak kan? Jadi yaudah kayak coba lah jadi pro player. Terus untung-untungan ternyata ada yang mau. Waktu itu gue masuk ke NXL. Disitu gue berapa? Gak lama. Empat bulan apa lima bulan. Jadi itu sebenernya timingnya jelek banget sih. Itu gue masih kuliah. Jadi jamnya gila. Capeknya gila banget. Gue kuliah tuh dari jam 8.30 sampai 12 siang. Abis itu gue langsung ATW ke tempat gue latihan main game. Sekitar jam 1.30. Kita latihan sampai jam 9.10 malam. Besoknya gue kuliah lagi jam 8. Terus Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu kita turnamen. Selalu kayak gitu selama 4 bulan. Berarti bener-bener gak ada kehidupan ya? Gak, gue sampai waktu itu gak ketemu pacar, gak ketemu temen-temen kayak gitu. Kayak udah hidup gue cuma buat game dan kuliah kasar kayak gitu. Dulu sebelum gue menjadi profesional, gue bahagia main game. Ini pelarian gue dan dimana gue selalu seneng. Tapi kok jadi pressure. Jadi menurut gue ini gue gak mau sampai gue meninggalkan game dengan image yang buruk gitu. Gue gak mau sampai gue benci soal game karena gue takut atau gak kayak gue gak suka atau ribet atau nyebelin. Jadi gak mau udah gue cabut aja. Gue mau ngundurkan diri. 4 bulan, 5 bulan kali ya. 6 bulan. Ampe akhirnya kakak gue ngajakin main YouTube. Bukannya lo YouTube udah lama kan dulu banyak video-video lucunya. Dulu itu gue dikenal sebagai Marlossi setahun sekali nge-uploadnya. Iya betul. Jadi memang jadi buat gue itu YouTube tuh bukan apa ya mata pencaharian. Asik keren banget. Maksud gue itu bukan sebuah pekerjaan, itu bukan sebuah apa ya karir yang pengen gue ambil gitu. Gue itu dari dulu emang awal terjun ke dunia sosmed dan YouTube adalah buat seneng-seneng. Jadi gue gak mau karena pressure kiri-kanan. Jadi gue kok harus bikin ya, harus ngebuat ini, harus ngebuat itu. Tuntutan maksud gue, sejak kapan kreativitas itu menjadi sebuah kompetisi keren. Lo tadi kan sempet bilang kalau itu bukan karir pet yang mau lo kejar gitu. Sekarang udah tau? Udah, jadi pro player lagi. Gimana sih? Kok labil? Gak, gak. Tapi semenjak ada podcast gue ngerasa bahwa gue seneng karena waktu itu kan syutingnya kayak paling kan sketsa dan segala macem hal-hal yang lucu-lucuan, komedi-komedi, hahaha aja gitu. Tapi kan harus mikir dan segala macem dan gue ngerasa, aduh malas ah kalau bikin gini. Sementara podcast tuh dimana gue bisa ngobrol aja kayak nongkrong, terus dapet duit, ah yaudah deal. Iya, gitu aja. Deal, kayak gue lagi nongkrong terus direkam gak sengaja viralannya. Viral. Iya, tapi gue gak pernah viral. Terus udah gak pernah tuntutan juga. Enaknya kita memilih pembahasan apa yang kita mau bahas. Kalau ada yang gue gak suka, gue bisa bilang gue gak mau. Betul. Dan itu menurut gue enak jadinya. Ngerjainnya gak setengah hati, tapi kayak bahagia. Kalau bawaannya kalau mau syuting bikin podcast tuh bukan gue pengen kerja, pengen syuting. Enggak, gue pengen nongkrong nih gitu. Jadi kayak gue pengen nongkrong bareng Gatsby. Kalau misalnya gue bilang hobi podcast lu itu sebagai hobi, gimana? Sama gak? Sama, tapi podcast sekarang udah gue treat sebagai salah satu source of income. Oh, pendapatan. Maksudnya dulu kan gue gak pernah mau ngeliat ini sebagai mata pencaharian ya. Sekarang gue udah gak boleh egois, gue udah gak boleh mikir tentang diri gue sendiri, tapi gue punya kakak gue, gue punya tim gue, gue punya duit. Iya dong. Harus gue bagi. Gitu loh. Jadi kayak tanggung jawabnya udah bukan tentang apakah saya bisa hidup, tapi tanggung jawabnya udah apakah delapan orang yang bersama saya bisa hidup. Keren. Kayak gitu. Lo leadership banget lo ya. Lah emang, gue kan pemimpin. Terus misalnya nih, lo jalanin terus nanti tiba-tiba lo ketemu fase dimana kayak lo main game. Ah ini capek nih gue nih. Udah. Terus lanjut? Lanjut. Kemarin waktu itu gue minta break sekitar dua minggu, tiga minggu. Secara profesional seharusnya tidak dilakukan. Tapi secara kekeluargaan gue minta izin, walaupun itu sesuatu hal yang egois, tapi gue minta izin kayak nyet, mental gue lagi kena nih. Aduh gue lagi bosen nih, lagi gitu-gitu aja. Itu yang lo ngilang itu ya? Menurut gue itu hal repetitif itu membosankan, jadi menurut gue podcast sister putendang ini udah mulai membosankan, jadi gue bilang gue butuh waktu buat refreshing ulang, supaya gue masuknya ke restart lagi gitu loh. Tapi podcastnya tetap jalan, waktu itu kita gantiin sama Dino Haryo, temen gue. Jadi dia, karena Marco sama temen gue di Dino Haryo, dia bikin sister putendang, digantiin sebentar. Setelah tiga minggu gue balik lagi, dan gue bener aja ternyata senang lagi. Nah, cara lo kontrol hobi lo gimana? Yang bikin gue nyadar cara mengontrol adalah prioritas. Dimana kita harus set prioritas, dreams, and goals. Hancur. Gila. Jadi harus fokus apa yang mau didapetin, apa yang mau dituju, dan apa yang diharapkan terjadi. Kalau udah di set tuh, udah punya maunya apa-apa-apa, cari solusinya gimana kita bisa kesana. Kita gak bisa set goals terlalu tinggi. Harus realistis tadi. Karena gini loh, kalau lo nge-set goals yang terlalu hebat, lo tau itu gak akan terjadi, jadi lo males duluan. Tapi kalau lo set goals terlalu cetek, kemudahan jadinya lo kalau udah dapet lo bingung. Dan santai-santai. Iya, jadi kita harus set goals tuh yang pas. Dari situ gue nyadar bahwa kita harus mengotak-ngotakan mana yang hobi, mana yang realita, mana yang prioritas. Jangan pernah menjadikan hobi sebuah masalah. Dan jangan biarkan hobi take control your life. Ah, goddamn shit. You 100% right, brother. Ngomongin YouTube dikit, mas. Iya, silahkan. Kenapa YouTube channel Anda diganti? Ini mau jawaban bercanda apa jawaban serius? Karena kalau serius, inspiratif. Karena dari tadi sudah banyak bercanda, mungkin serius lah ya. Oke. Doa ibu selamanya kan? Iya. Dulu tuh channel pribadi gue, Marlo Ernesto, abis itu gue ganti ke doa ibu selamanya, karena gue kan gak mau membuat YouTube jadi sebuah pekerjaan. Tapi kakak gue bilang ini sebuah opportunity yang bagus buat kita. Ya udah, kita coba. Tapi gue gak mau ngerjain semua sendiri. Karena dulu tuh maksudnya gue tuh ngerjain gue gak rekam sendiri, idenya sendiri, gak rekam sendiri, gak rekam sendiri, kayak capek. Jadi gue bilang, kalau kita mau bikin YouTube, gue mau sebenarnya kita punya beberapa tim orang-orang yang kita percaya buat ngerjain sisanya. Jadi punya desk job lah, asarnya. Kita cari deh orang-orang yang mau kerja bareng, kita buka lowongan untuk videographer, editor, apalagi creative director, dan segala macemnya. Pokoknya kita desain, apa kita buka lowongannya. kebetulan, yang apply semuanya temen gue. Waktu itu tuh kayak ada tiga tim gue, ketika gue buka lowongan, tiga-tiganya resign. Dia bilang, gue maunya kerja sama lo aja, gue resign minggu depan gitu. Tapi kan ada hak sebulan kan. Jadi gue bilang, yaudah oke kalau resign minggu depan, kita ketemu bulan depan udah jadi tim. Maksudnya gue, yang gue jual ke tim gue waktu itu adalah visi dan misi. Gue bilang, lo kalau mau nyari uang, jangan ke gue. Lo kerja di kantor aja, jangan pernah keluar. Tapi kalau lo pengen nambah skill, pengen nyari wawasan lebih, pengen berkarya bareng, pengen ngebikin sesuatu yang kita bisa tonton di Youtube, ayo kita barengan kerjanya. Dari situ timnya kebentuk dan segala macem, gue ngerasa, gue gak mau, gue punya tim kerjanya di bawah nama Marlo Ernesto. Gue belum sehebat itu buat menjual nama gue. Marlo Ernesto punya tim. Lo dari timnya mana? Timnya Marlo. Gue gak mau. Gue merasa kalau emang niat kita dari awal kita mau bikin bareng, kita ganti namanya jadi hak milik bareng juga. Gue bilang gue gak masalah ketika gue harus mengganti atau memberikan nama Youtube gue buat tim kita. Daripada kita bikin tim baru, eh bikin Youtube baru, lama lagi naiknya, susah lagi prosesnya, gak usah lewatin itu, kita kayak lompat satu step, udah punya masa, tinggal ditambahin masanya. Makanya gue ganti nama doa ibu selamanya. Gue karenin karena lo sayang banget sama ibu lo. Oh sayang banget. Sayang juga sama bokap. Itu sebenernya kepanjangannya. Doa ibu selamanya, uang ayah mensupport. Apa yang mereka liat, tim-tim lo tadi, liat, sampai mereka mau resign, terus percaya sama misi lo, visi lo? Nah, ini udah gue pertanyakan berkali-kali kayak, lo sebodoh apa untuk meninggalkan pekerjaan UMR. Anci UMR. Iya maksudnya kan, korporat, udah pasti UMR. Terus masuk ke tim gue yang gue gak menjanjikan bayaran sepeser pun. Gue bilang, gak ada duitnya, nol. Karena lo temen-temen gue semua, ya kita harus punya rasa tanggung jawab yang sama, setara kepemilikan barang. Makanya gue nanti namanya jadi dismedia. Eh dismedia, doa ibu selamanya, sorry. Di doa ibu selamanya, jadi itu kasarnya kan sebuah company baru, jadi kita bikin ini baru. semuanya punya tanggung jawabnya setara. Gue gak mau bebannya 70% di gue, ya lo cuman iya aja leha-leha juga. Ya enggak, itu mendingan gue pake nama gue aja. Tapi gak kita punya beban yang sama, tanggung jawab yang sama, rasa pengen berkarya yang sama. Karena gue gak ngajak mereka ke tim gue sih, gue ngajak mereka ke mimpi gue. Lo katanya sempat membawa treatment komedi di Youtube ke TV dengan bungkusan The Loco Brothers. Iya. Metro TV. Gila, bayangin bro, di TV berita kita dateng ngasal-ngalang ngacak-ngacakin, terus gak lama cabut lagi. Apa yang terjadi tuh? Sebenarnya kayak gini, gue lagi ngobrol soal kita mau bikin-bikin sketch-a. Gue sama kakak gue lagi ngobrol, Kak, kita bikin sketch aja di Youtube. Kayak gimana treatmentnya? Kayak gini-gininya kali ya, ih seru tuh kita jalan-jalan nyoba-nyobain ini. Iya, iya sama kita bawah cara orang gini-gini. Bapak nguping. Coba kamu bikin ini-nya deh. Deck-nya gitu. Iya deck-nya. Nanti ayah coba pitching-in. Hah? Pitching-in kemana? Ke TV. Mau gak TV? Ya, kalau selama masih yang kita pengen, cobain aja. Dilempar. Sah! Udah ada 3 TV yang nerima kita. Keren serius. 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 Bokap gue yang pitching soalnya. Bro, power-nya Andino ya, dia ngomong A. Sayang kalau gak dimanfaatin. Iya, betul. Kalau ada yang ditanya, dipecat atau ditutup acaranya. You can put it ditutup, tapi gak dipecat. Karena keputusan di akhir sebenarnya di tangan gue sama Marco. Kita yang ditanyain, apakah kalian mau lanjut atau enggak? Ini kita ngomongin internal dulu sebelum kita ngobrol sama metronya. Jadi kita kan punya timnya si loko juga. Kebetulan bapak gue chairman-nya. Chairman. Deck-nya. Keputif produsernya. Kita ngomongin, gue mencetuskan ide gue bilang kayaknya gue mau fokus ke YouTube aja deh. Gambling juga. Tapi gue ngerasakan, karena waktu itu dua-duanya jalan kan. Si YouTube jalan, si Loco Brothers jalan nih. Yang TV jalan, podcast-nya jalan. Gue ngerasa gue terlalu aman main YouTube-nya karena gue tahu gue punya pegangan di Loco Brothers yang ada source of income. Jadi mindset-nya kayak gitu ya. Dan kebetulan gue mau bilang membuahkan hasil kagak juga. YouTube lo maksudnya. Kakak, miskin-miskin aja gue. Tapi kan berjalan sesuai plan lo. Mungkin itu kalimatnya. Itu mungkin kalimat yang bagus berjalan sesuai plan gue. Karena balik lagi di Loco, di Metro itu gue masih ngerasa kerja. Masih ngerasa pressure. Ada demand. Jangan ini, jangan itu copot anting. Jangan-jangan status sering-sering dan segala macam. Sementara di YouTube itu kayak anak yang gue gedein sendiri nih udah bisa ngerangkak nih sekarang. Jadi maksudnya gue pun di YouTube masih kecil. jadi gue anggapnya waktu itu anaknya baru lahir digendong. Ini baru bisa merangkak dikit-dikit tapi jatoh lagi. Nanti suatu saat nanti anak gue bakal menjadi pelari maraton tercepat. Saksikan. Analogi yang mantap sih itu. Enggak lah. Itu terlalu ambisius. Dia terlalu ambisius. Ntar masuk UI. Oke sekarang kita mulai games dulu. Nanti masnya mem-impersonate seseorang yang kayaknya anda udah familiar lah. Bapaknya mas. Bapak saya. Iya. Saya harus mem-impersonate bapak saya. Betul. Gue harus bisa menjadi bokap gue walaupun tidak bisa menjadi dia. Tapi gue tahu cara pembawaan dia seperti apa. Iya. Tapi sebelumnya bokap gue tuh selalu prepare buat setiap ini ya wawancara. Dia tuh selalu rapi, wangi, dan keren. Jadi gue selalu siap kemana-mana bawa Gatsby. Ah gitu keren banget. Spray pomade quick and grease. Bukan. Bukan brand type in. Bukan. Sama sekali bukan product placement. Center. Ya bukan. Emang tadi dibawa kan? Lu bawa kan ini? Lu akan keluar dari kantong. Iya. Oh ini wanginya masih belum gimana-gimana. Ini nih. Oh. Bukan. 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 Jadi ini adalah produk-produk personal saya yang saya bawa ke sini. Lu biasanya beli di mana Marlo? Gue kalau beli di tempat yang sangat terpercaya aja. Di mandem official. Mandem official tuh ya? Ada di Tokopedia, ada di Shopee. Bapak gue opening gimana ya? Kan gak mungkin deh opening narasi. Selamat datang di kick and di boom. Enggak kan? Gapapa. Ntar gue yang boomnya. Jangan. Oh enggak, enggak. Dia biasa quotes. Quotes. Oke. Gini, gini. Gue hafal lebat berijingan. Soalnya gue suka bercandain ini ke dia. Dia tuh selalu opening dengan kata-kata mutiara quotes-quotes enggak masuk akal. Buat gue. Misalkan abis ini kan apa? OBB. Jika kalian merasa lelah, istirahat. Jika kalian merasa sehat, cobain sakit. Ada sebuah kisah dimana orang sakit makin sakit. Kisah yang sangat inspiratif. Kita simak dulu ceritanya. Terus ada ini. Video ke play. Seorang anak muda ditinggalkan bapak ibunya sejak dini. Dia bergelut di dunia menjadi apapun konten kreator. Di ibu kota yang sangat berat, dia masih biasa aja. Inilah Franky Wijaya. Baik. Franky. Kita beri tepuk tangan dulu. Franky. Makasih ini Pak Andi. Iya. Anda nih dikenal sebagai konten kreator. Betul Pak. Emang itu sebutan yang Anda inginkan? Sebenarnya saya pengennya itu jadi Tik Tokers. Cuman saya gak terlalu cantik. Jadi saya yaudahlah bikin konten positif gitu. Dan kalau ada yang ngatain sih saya balas dengan karya biasanya. Kayak gitu Pak. Menarik. Menarik sekali ini. Karena tidak banyak orang yang balas dengan karya. Iya. Jadi misalnya ada teman saya mukul gue balas dengan karya lo. Gitu saya. Kayak gitu. Saya suka ketika ada satu individu yang sangat-sangat konsisten. Dimana kalau dia bodoh bodohnya konsisten. Dimana kalau dia gak jelas gak jelasnya konsisten dari awal podcast. Oke. Kita fokus lagi. Nah ini udah closing ya. Kebetulan conclusion dan CTA. CTA apa sih? Call to action. Jangan lupa beli guys. Saya bayangin punya bapak kayak Andi F. Noya gitu. Saya tidak mau punya anaknya. Boleh saya kembali ke prosesi saya sebagai jurnalis. Karena kalau saya yang nanya lagi bayarannya udah beda. Betul. Dan saya juga gak begitu menarik buat di kulit. Oke lanjut. Kita diskusi lagi nih Mas Marlo ya. Masih nongkrong bareng Gatsby. Nongkrong bareng Gatsby yang sama sekali tidak di sponsorin. Lanjut kita mau ngomongin soal Noya nih. Noya family. Kayak apa sih rasanya punya orang tua yang terkenal? Enggak lah. Rasanya? Bukan enggak lah. Bukan. Maksudnya lu mau bilang kalau bokap gue terkenal enggak. Dia belum se-level Anang. Belum se-level Chris Dayanti dan segala macamnya. Mungkin iya public figure iya. Tapi kalau terkenal sebagai artis kayaknya enggak. Jadi diketahui orang mungkin ya. Perasaannya pertama ini tergantung perasaan dalam apa? Menjadi anak kah? Atau dalam bidang pekerjaan? Atau dalam publik? Dari yang paling umum menjadi anak. Umum menjadi anak. Oke. Jadi anak menurut gue enggak ada pressure sedikit pun enggak ada apa-apanya. Saya melihat ayah saya sebagai ayah saya. Jadi saya tidak pernah terbawa pressure akan profesi dia apa tentang dia di mata umum apa ketika saya bersama dia dia ayah saya yang saya tahu. Jadi terlepas dari dia host Kick Andy terlepas dari dia dikenal orang dan segala macam ayah saya masih menjadi ayah saya yang sosok sebagai sosok yang saya kenal dari dulu sampai sekarang enggak beda. Oke. Dari kacamata luar deh dari luar keluarga maksudnya gimana? kacamata profesional deh. Dari kacamata profesional mungkin lebih tegang lebih pressure lebih menyeramkan. Satu kesalahan yang keluarganya buat nama dia bisa dimasuk-masukin entah apapun itu. Dan kalau dari sisi gue ya gue dulu enggak pernah mau pakai nama Noya karena gue pengen mencoba sendiri tanpa menggunakan nama Marga. Pressure-nya adalah segala keberhasilan itu dicapnya karena bokap gue. Pasti. segala kesalahan dicapnya bawa nama bokap gue. Ya jelas aja Marlo bisa terkenal bapaknya Andi Noya ya ampun anaknya Andi Noya ngomongnya kayak gini. Itu udah makanan gue sehari-hari lah jadi kayak gue gak mau di begituin terus jadinya gue gak mau bawa nama Noya dan segala macemnya cuman semakin kesini gue ngerasa kenapa gue berani ngajak bokap gue ke Seri Putu Tendang gue ngajak dia sebagai seorang ayah bukan seorang Andi Noya jadi gue udah gak takut karena ini mau sampe kapanpun sampe gimana pun sampe dia mati sampe gue mati kalo kita cari keluarganya siapa ya Andi Noya mau gak mau itu udah bukan hal yang gak bisa gue lepas gitu loh kayak gue juga gak milih dilahirinnya waktu di Indonesia mau jadi anak siapa kan gak bisa juga tapi terlepas dari itu dia masih menjadi sosok ayah gue yang gue tau dan yang gue sayang dan yang gue kenal tapi ketika di publik ya mungkin kita lebih harus behave oke gue tarik mundur dikit tadi lu sempet bilang berarti lu sempet menanggalkan Marga Noya ini cukup lama sih jadi dulu tuh gue emang suka di dunia sosial media gue gak mau ada Noya jadi gue Marlo Ernesto ketika kakak gue mau dikenal gue suruh mereka ganti namanya jadi Kak Rama ganti ke Marco Parama Kak Rio ganti ke I Pronounce You jadi udah pokoknya kita ganti nama jadi kayak gak meninggalkan jejak Noya udah itu tuh bertahan sekitar 4 tahun 5 tahun kali ya mungkin yang tau gue anak Kak Andi Noya ketika ngeliat kalau kita lagi makan keluarga tapi dalam sosial media gak pernah ada tuh bokap gue siapa nyokap gue siapa gak ada yang pernah gue publish sampai suatu saat nih gue masih ingat banget ceritanya kita lagi liburan ke Bali bokap gue ngepost di Facebooknya liburan bareng keluarga ada muka gue rame langsung Instagramnya oh anaknya ini anaknya ini anaknya ini anaknya ini ada lagi yang ngeliatuk pantesan terkenal anaknya Noya eh 4 tahun lalu kemana ketika saya udah mulai naik kok kamu gak gituin saya tapi yaudah lah terlepas dari itu gue marah gue gitu gue marah kaya kenapa setelah bertahun-tahun gue coba ngumpet dari nama lo lo bisa-bisanya ngepost kayak gak ada dosa jawabannya simple loh kenapa ayah kan mau ngepost sama keluarga ayah udah argumentasi gue segala argumen gue pasti kalah selesai ya udah ya memang keluarga nomor 1 udah gak bisa diganggu gugat jadi gue setuju dan sampe sekarang makanya gue udah gak mau denial soal bokap gue tapi kalo ditanya masih gak suka masih sampe detik ini gue masih gak suka ketika gue diomongin soal bokap gue atau dibandingkan atau di apa-apain lah jadi yaudah tapi kan itu sebuah hal yang gak bisa gue hindari persen ayah lo ketika lo gak mau pake nama Noya sebagai ayah dia sedih tapi kalo sebagai orang wartawan profesional dia melihat bangga margai lah ya iya dia bilang dia pernah bilang gak gue kalo dia sangat suka dia seneng banget ketika ngeliat gue gak mau pake marganya sementara gue tau kalo gue pake nama dia menjual nama dia kemana-mana bakal lebih sukses kasarnya gitu tapi gue dia bilang dia seneng ketika dia ngeliat gue mencoba berusaha sendiri tanpa bawa namanya gitu kecuali kalo ditangkap polisi sih paling gue minta tolong ke dia saat-saat genting seperti itu gue pernah beberapa lain harus itu sayang kalo gak dimanfaatin iyalah buat apa udah punya orang dalam iya oke 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 qn'e qn'e kita bakal bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan dari instagram yang udah lo share kemarin gue yang milih dulu nih ya pilih gamer atau youtuber gamer ganteng loh ya gak gamer aja cukup gak usah ganteng gak selamanya gamer karena gini loh kita ngomain game iya gamer gamers main sebuah permainan yang diharuskan sebagai gamer supaya terkenal apa jago iya mau lo seganteng Tom terus kalo lo kaya dipanggil apa ya noob iya iya kan kan kita main game kan gatuh mukanya enggak karakter doang karakter pertanyaan kedua nih mas ya oke kapan terakhir kali lo nangis masalah tau lah percintaan gue gak pernah nangis ah maksa kemarin kenapa tapi cewek gak pernah salah tadi lo bilang kan gue belum ngomong aja gue aja oh lu perkataan bokap atau nyokap yang paling lo inget apa nasehat jangan ngomong kasar ini yang terakhir harusnya kelima kelas marlu biar jadi penutup kisah inspiratif jangan kalo kelima semalam udah oh udah mereka jarang nasehatin gue karena ada omongan kamu sudah cukup besar untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah ketika ada aksi akan selalu ada reaksi segala pilihan itu ada konsekuensi ketika kamu mau melakukan sesuatu pikirin konsekuensinya kalau kamu udah tau konsekuensinya lakukan lo lakuin tetep konsekuensinya ya gitu ketangkep tapi no regrets no regrets lu banget sih itu tanpa adanya gue ketangkep sabar iya ini udah injury time nih udah mau habis udah germet udah mau habis waktu ekstrofortnya maksudnya gini bokap nyokap gue dari dulu mereka itu adalah orang tua yang sangat musyawarah sangat terbuka pilihan-pilihannya gak pernah dicekokin mereka selalu memberikan pilihan buat anak-anaknya mereka selalu memberikan kita untuk menyuarakan opini pendapat dan hak kita sebagai manusia memang kami anak mereka memang kami tinggal satu atap tapi mereka selalu bilang kita tinggal di satu rumah bukan berarti kalian harus selamanya mengikuti ayah ibu kalau kalian punya pikiran atau punya apa ya sesuatu opini yang ingin diutarakan itu hak kalian sebagai manusia jadi omongin aja yaudah gue omongin waktu itu gue omongin gue pengen drop out kuliah waktu itu gue omongin gue pengen berhenti sekolah waktu itu maksudnya gue ini ada masalah dengan gue dan sekolah gue SMA keluar sekolah homeschooling gue kuliah drop out jadi kayak gue tuh ada masalah dengan edukasi sementara bokap nyokap gue tuh orang yang paling keras mengenai edukasi mereka selalu bilang edukasi itu nomor satu gue tanya kenapa karena bokap gue gak pernah mendapatkan apa ya ke privilege 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 untuk mendapatkan edukasi yang seharusnya didapatkan jadi ketika dia merasa dia mampu membiayai anak-anaknya buat mendapatkan edukasi yang lebih go for it sementara gue gue gak mau jadi gitu mereka gak ada di dunia ini yang paling serik kecuali edukasi gue dibolehin tindik gue dibolehin tatuan gue dibolehin ngerokok tapi soal edukasi itu yang gak boleh diganggu-gugat toh itu kan perkataan mereka tapi bukti nyatanya adalah seorang marlo sekeras-kerasa mereka sekekeh-kekehnya tuh orang kolot mereka masih terbuka untuk opini seorang anak yang gak mau sekolah jadi buat orang-orang tua yang nonton atau kalian ketika nanti menjadi orang tua jangan didoktrin anaknya dilepas persis sepakat jadi orang open minded ternyata mengasihkan maksudnya gue ngeliat orang tua gue ya tapi balik lagi bukan berarti diperbolehkan tapi gak dipantau ya ketika gue bilang gue mau keluar sekolah menurut kalian mungkin gue ngomongnya gue dibolehin keluar sekolah langsung iya padahal gak ada proses berantemnya ada proses argumentasi bahkan gue sampe punya presentasi kenapa saya harus kenapa saya harus keluar kampus keren itu gue bikin gue pake baju kemeja gue bawa laptop dimakan malam gue presentasiin presentasi serius setelah itu gue buktiin apa yang gue omongin gue wujudin gue udah punya life plan gue udah kabur sekolah tiba-tiba gue gak berhasil kasarnya kalau gue dipaksa masuk sekolah gue masuk sekolah lagi karena gue udah gak rasa yaudah yang gue coba gak berhasil mungkin cara orang tua yang paling benar dan lo dikasih kesempatan oke tutup kali ya gue udah capek banget ya tutup aja ini youtube nya ya oke thank you semuanya oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe youtube channelnya GetsB Indonesia follow juga instagram kita at GetsB Code bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax